Wali Kota Jambi Syarifah Syah Senin Pagi melakukan inspeksi mendadak disiplin kerja aparatur sipil negara pemerintah Kota Jambi. Sidak di hari pertama kerja bulan Ramadan tersebut dilakukan di tiga kantor pelayanan publik di Kota Jambi. Di antaranya kantor dinas catatan sipil dan kependudukan, dinas pelayanan terpadu satu pintu, serta dinas pendapatan daerah Kota Jambi. Sidak yang dilakukan pukul 8 pagi ini, Wali Kota Jambi mendapati sejumlah pegawai yang telat masuk kerja. Terima kasih telah menonton! Wali Kota Jambi Syarifah Syah mengaku sengaja ingin melihat kinerja ASN pada bulan Ramadan. Untuk kali ini, Wali Kota masih memberikan toleransi dan hanya memberikan teguran saja. Namun jika kedepannya masih terjadi, Fasyah akan menindak tegas dengan memberi surat peringatan. Ini sengaja saya datang ke beberapa OPD, yaitu ke Dukcapil, ke DPSP, dan juga ke Dispenda, BBPRD, khusus untuk pelayanan publik. Sengaja saya ingin melihat bagaimana staff-staff kami apakah tepat waktu atau masih beralasan karena bulan puasa, karena kita juga pemerintah sudah menaikkan jamnya juga dari jam 7.30 sampai masuk saat ini jam 8. Masih ada juga memang yang telat, yang telat 5 menit, 10 menit, dan untuk hari ini kita masih berikan toleransi, tetapi besok tidak ada toleransi lagi. Kalau besok masih ada terlambat di atas 5 menit, maka saya minta kepada semua kepala OPD untuk memberikan SP, surat peringatan, dan ditembuskan kepada saya.